Inilah warga Jikarang Utara yang mengaku-ngaku sebagai anggota badan narkotika nasional yang sedang bertugas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi mendapatkan kartu identitas Polri dan BNN yang dibawa pelaku. Saat ditanya, pelaku mengaku berpura-pura jadi anggota BNN karena ingin menekan pengguna. Tidak ada motivasi apa-apa, cuma sekedar untuk mengurangi pengguna narkoba. Perbuatan Andir terungkap saat polisi curiga melihat gerak krik pelaku yang memborgol orang di dekat jalur penyekatan mudik di jalan Hos Cokro, Minoto. Polisi juga menduga pelaku dalam pengaruh alkohol. Dia tangkap setelah pengakuan dari korban, dia tangkap di depan apotek. Nah, mengaku dia sebagai petugas BNN. Terus disuruh ikut ke kantor katanya seperti itu. Nah, anggota kita lihat kok ini orang ada di borgol kenapa? Menanyakan, mengaku kepada petugas bahwa dia anggota BNN. Begitu kita menanyakan lagi, lebih lanjut, ternyata dia tidak ada surat, tugas, dan lain sebagainya. Nah, disitu dia memiliki ada kartu, apa namanya, lambang, kori ada dia pakai. Bawa borgol juga dia punya borgol. Itu barang bukti kita pegang. Kini pelaku diperiksa di posek Cikarang Barat. Polisi juga mendalami obat-obat jenis ramadol yang dibawa oleh pelaku. Kini pelaku diperiksa di posek Cikarang Barat.